hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng saya Bobo di channel yang sama yaitu channel kelas online channel yang memberikan berbagai macam informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun berada pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai efek rumah kaca ya jadi video ini akan dibahas mengenai rumah kaca kemudian pemanasan global penyebab dan bagaimana cara penanggulangannya simak videonya sampai selesai agar lebih memahami materi tentang efek rumah kaca dan juga pemanasan global bagi teman-teman semuanya yang belum subscribe like dan juga share videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan Nyalakan tombol loncengnya agar sebab semua tidak ketinggalan update video terbaru dari channel kelas online dan jangan lupa untuk melek videonya dan menshare videonya apabila video ini bermanfaat bagi sobat belajar semua agar sebagian lain mendapatkan manfaat yang sama apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar baik langsung saja kita bahas mengenai efek rumah kaca dan juga pemanasan global apakah yang dimaksud dengan efek rumah kaca efek rumah kaca ini merupakan sebuah istilah sebenarnya ya istilah untuk menggambarkan suhu bumi yang meningkat jadi diibaratkan bumi itu terbuah diibaratkan bumi itu adalah rumah yang bertanya terbuat dari kaca ya kalau kita ketahui bahwa rumah kaca itu adalah rumah yang dibuat agar tumbuhan di dalamnya itu tetap kondisi-kondisi di dalam rumah kaca itu tetap hangat sehingga tumbuhan yang hidup atau tanaman yang hidup di dalam rumah kaca itu pertumbuhannya tetap optimal tanpa dipengaruhi oleh perubahan musim nah bagaimana jika terjadi pada bumi nah berarti bumi itu kondisinya sangat-sangat panas diakibatkan oleh terperangkapnya sinar matahari ya jadi sinar matahari itu tidak bisa dipantulkan sehingga bumi itu menjadi sangat panas ya jadi efek rumah kaca ini merupakan istilah ya bukan bumi yang terbuat dari kaca bukan tapi merupakan istilah yang menggambarkan kondisi bumi yang suhunya terus-menerus meningkat sepanjang waktu ya diibaratkan seperti rumah kaca tadi yang mana di dalamnya akan tetap hangat walaupun di walaupun musimnya berubah misalnya musim dingin di dalamnya tetap tetap hangat karena apa karena terperangkapnya adalah sinar matahari efek lupa kaca ini menyebabkan naiknya suhu yang dikenal dengan istilah pemanasan global ya atau istilahnya yang kalian dengar dengan dengan global warming ya go warming itu pemanasannya global itu berarti secara menyeluruh berarti terjadi pemanasan atau peningkatan suhu bumi yang menyeluruh di berbagai tempat yang ada di bumi Nah itu yang disebut dengan istilah global warming apakah yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca dan pemanasan global ya jadi pada dasarnya efek rumah kaca itu disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas gas lainnya yang ada di atmosfer meningkatnya konsentrasi gas CO2 ini disebabkan adanya pembakaran bahan bakar batu bara dan juga bahan bakar organik lainnya yang melebihi kemampuan tumbuhan dan laut untuk menyerapnya ya jadi pada dasarnya jaja gas gas tersebut itu dapat diserap oleh tumbuhan dan juga laut agar tidak terjadi efek rumah kaca dan juga pemanasan global akan tetapi karena jumlah gasnya itu melebihi ya melebihi kemampuan dari tumbuhan dan juga tumbuhan laut maka terjadilah yang disebut dengan efek rumah kaca sebenarnya energi yang masuk ke dalam bumi itu sudah dibagi-bagi ya ada yang 25 persen itu dipantulkan 25 persen itu diserap oleh awan 40 persen itu diserap oleh permukaan bumi agar bumi tetap hangat yang 10 persen itu dipantulkan kembali oleh permukaan bumi yang akan tetapi jika jumlahnya melebihi batas dan juga tidak pembagiannya itu tidak maksimal maka gas gas tersebut mengalami jumlah yang sangat banyak atau konsentrasinya meningkat nah ini yang bisa menjadi penyebab dari efek rumah kaca dan juga pemanasan global lalu kemudian gas gas apa yang dapat menyebabkan pemanasan global nah gas gas penyebab pemanasan global yang pertama adalah karbon dioksida ini karbon dioksida ya kemudian ada SO2 atau belerang oksida ada NO atau nitrogen monoksida metana dan CFC ini yang menyebabkan terjadinya atau gas gas yang menyebabkan terjadinya pemanasan global pemanasan global juga dan efek rumah kaca juga dapat dipengaruhi dipengaruhi oleh aktivitas manusia apa saja kegiatan manusia mempengaruhi pemanasan global dan efek rumah kaca yang pertama yaitu penebangan hutan dan juga pembakaran hutan seperti yang kita tahu bahwa pohon itu berguna untuk mengubah gas gas karbon dioksida menjadi oksigen yang mana gas karbon dioksida sendiri itu merupakan salah satu gas yang menyebabkan terjadinya pemanasan global nah pohon dapat mengubah karbon dioksida menjadi oksigen melalui proses fotosintesis dan seperti itu nah pembakaran hutan yang dilakukan misalnya dengan cara pembukaan lahan dengan cara membakar hutan dan lain sebagainya itu menyebabkan meningkatnya gas gas penyebab pemanasan global karena dari proses pemekaran hutan itu dapat menghasilkan zat seperti karbon dioksida metana superoksida nitrogen oksida dan lain-lain yang merupakan gas gas yang menyebabkan terjadinya pemanasan global sementara itu tumbuh hanya seharusnya menyerap gas gas tersebut tidak berfungsi dengan baik mengapa karena sudah habis ditebang ya sudah habis ditebang sehingga fungsinya bagi tumbuhan yang menyerap zat-zat tadi untuk mengubahnya ke zat oksigen itu menjadi terganggu gitu karena tumbuhannya itu sudah ditebang itu jadi zat yang dihasilkan banyak sementara yang menyerap itu ditebang tidak ada itu maka terjadilah peningkatan gas gas yang menyebabkan terjadinya pemanasan global itu adalah pertama yaitu tentang pembakaran hutan lalu yang kedua penggunaan bakar bahan bakar posil penggunaan bahan bakar posil seperti minyak bumi dan batu bara yang terlalu berlebihan bukan hanya berdampak buruk pada kualitas udara tetapi juga dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca yang di atmosfer seperti karbon dioksida ya jadi karbon dioksida salah satunya dihasilkan melalui penggunaan bahan bakar fosil ya semakin banyak penggunaan bahkan bahan bakar fosil dapat menghasilkan sisa hasil pembakaran berupa karbon dioksida yang merupakan zat yang menyebabkan atau gas yang menyebabkan terjadinya pemanasan global kemudian pencemaran laut laut sebenarnya dapat menyerap karbon dioksida ya dalam jumlah besar akan tetapi pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah menyebabkan laut tercemar sehingga ekosistem di dalamnya itu musnah ya karena kita tahu bahwa di dalam laut itu juga ada ekosistem yang hidup seperti ikan tumbuhan laut dan sebagainya yang di mana laut sendiri dapat berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida ya karena lautnya tadi tercemar ekosistemnya musnah sehingga mengurangi kemampuan laut untuk menyerap gas dan gas-gas yang menyebabkan pemanasan global industri pertanian industri pertanian itu juga dapat sebagai penyebab terjadinya pemanasan yang global Kenapa karena penggunaan pupuk skala besar dan berlebihan dalam industri pertanian itu dapat menyebabkan ada dapat melepaskan yang namanya nitrogen oksida nitrogen oksida yang mana nitrogen oksida atau NO sendiri nitrogen monoksida maaf ya nitrogen nitrogen monoksida ini nitrogen monoksida ya ini yang dapat menyebabkan atau salah satu gas yang menyebabkan terjadinya pemanasan global yang kelima industri yang kelima limba industri dan tambang industri seperti pabrik semen pabrik pupuk dan juga penambangan batu bara serta minyak bumi itu memproduksi gas rumah kaca seperti karbon dioksida ya karena hasil dari proses pemakan itu bisa menghasilkan zat yang disebut dengan karbon dioksida kemudian limba rumah tangga lima rumah tangga jika dibiarkan akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang dihasilkan oleh bakteri pengorai sampah maka dalam pengelolaan limba rumah tangga harus memperhatikan aspek lingkungan apalagi jika rumah apalagi jika limba rumah tangganya itu dibakar ya ya dibakar nah itu juga dapat meningkatkan kadar karbon dioksida lalu selanjutnya ada industri pertenakan industri pertenakan seperti pertenakan sapi menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang sangat besar dari katmosper gas ini dihasilkan dari kentut sapi dan kotoran sapi yang merupakan produk dari bakteri pengorai selulusnya di perut sapi ya jadi sapi juga salah satu atau hewan ternak itu juga salah satu penyumbang ya penyebab terjadinya pemanasan global apakah dampak dari efek rumah kaca yang pertama adalah pemanasan global pemanasan global adalah meningkatnya suhu di permukaan bumi ya pemanasan global meningkatnya suhu di permukaan bumi atau di seluruh permukaan bumi hal ini sangat membahayakan seluruh ekosistem yang ada di bumi dan dapat membahayakan manusia karena suhunya itu meningkat dari akhir dari tahun ke tahun gitu ya dari waktu ke waktu seperti itu nah yang kedua mencairnya es dikutub karena terjadi pemanasan secara global ya karena terjadi pemanasan di mana-mana maka menyebabkan atau memberikan efek cairnya es dikutub nah karena tadi karena dari tahun ke tahun terjadi peningkatan suhu bumi maka menyebabkan es dikutub itu menjadi mencair akibatnya nanti seluruh ekosistem dikutub akan terancam punah lalu kemudian meningkatnya ketinggian air laut ini terjadi diakibatkan karena es dikutub tersebut mencair lalu mengakibatkan karena esnya itu mencair maka volume air laut akan meningkat ya volume air laut akan meningkat akibat dari es yang mencair tadi nah ini mengakibatkan meningginya atau meningkatnya ketinggian air laut apa akibatnya akibatnya yaitu di beberapa daerah yang dekat pantai itu akan lumpuh karena tingginya permukaan air dan juga dapat menyebabkan banjir seperti itu laut semakin asam akibat meningkatnya gas gas rumah kata di osmosfer laut juga akan menyerap sebagian gas tersebut jika laut berlebihan menerima gas tersebut maka akan membuat air laut menjadi asam dan mengakibatkan musnahnya terumbu karang dan berbagai macam ekosistem di dalamnya selanjutnya berkurangnya lapisan ozon gas gas di rumah kaca gas gas rumah kaca itu dapat gas gas rumah kaca itu dapat mengakibatkan mengurangnya lapisan ozon ya jika lapisan ozon berkurang maka sinar ultraviolet matahari dapat menembus ke permukaan dalam bumi dan dapat mematikan makhluk hidup di dalamnya ya jadi sebenarnya sinar matahari itu sebelum masuk ke bumi itu disaring dulu ya disaring dulu oleh lapisan ozon sehingga bisa mengurangi sinar ultraviolet yang masuk ke bumi akan tetapi jika ozon itu sudah rusak maka tidak ada lagi yang menyaring sinar ultraviolet matahari sehingga dapat mematikan makhluk hidup di dalamnya dan dapat juga meningkatkan panasnya gitu ya nah bagaimana penanggulangan dari efek rumah kaca dan juga pemanasan global yang pertama membudidayakan hemat listrik kenapa karena produksi listrik itu juga berasal ya salah satunya berasal dari bahan bakar fosil misalnya seperti dari minyak bumi atau batu bara nah dengan menghemat listrik kita juga dapat menghemat penggunaan bahan bakar fosil sehingga mengurangi hasil yang dihasilkan dari proses pembakaran dari bahan bakar fosil tersebut yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global yang kedua menanam pohon sebanyak mungkin dan menjaga hutan hutan menjadi paru-paru dunia karena tumbuhan dapat menyerap gas-gas yang dapat menyebabkan efek rumah kaca dan pemanasan global serta menghasilkan oksigen yang berguna bagi seluruh makhluk hidup jika pohonnya habis ditebang maka tidak ada lagi yang menyerap gas-gas tersebut dan oksigen juga akan berkurang karena penghasil dari oksigen dari tubuhan itu habis ditebang gitu ya maka sangat penting sekali kita untuk menanam pohon dan juga menjaga hutan agar kondisi udara kita bersih dan juga lezat yang menyebabkan rumah kaca dan pemanasan global itu dapat diserap lalu kurangi penggunaan alat transportasi menggunakan bahan bakar minyak ya karena hasil dari pembakaran bahan bakar minyak seperti bensin dan lain sebagainya dapat menghasilkan jad karbon yang dapat menyebabkan pemanasan global dan juga efek rumah kaca ya bagaimana caranya misalnya yaitu dengan menggunakan kendaraan umum ya seperti apa ya kendaraan-kendaraan umum seperti itu ya ya bayangkan saja kalau satu orang menggunakan satu kendaraan ya ada seribu orang penduduknya maka seribu orang menghasilkan gas buang akan tetapi jika satu orang satu kendaraan bisa diisi lima orang tentu akan mengurangi penggunaan dari bahan bakar minyak tersebut lalu yang keempat pengolahan dengan sampah yang baik yaitu misalnya dengan cara pembuatan pupuk kompos ya sampai yang yang bisa diuraikan yaitu dibuat pupuk kompos yang tidak bisa diuraikan seperti sampah plastik dan lain sebagainya itu didaur ulang sehingga tidak mencemari lingkungan lalu yang kelima mengurangi penggunaan alat yang menggunakan sepsi sepsi ini adalah salah satu zat yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global ya mic sepsi ini biasanya terdapat pada alat pendingin ruangan dan kulkas ya maka sebaiknya kita dapat menggunakan atau mengurangi penggunaan sepsi misalnya dengan cara membuat rumah dengan ventilasi yang luas sehingga tidak perlu menggunakan AC seperti itu yang keenam menerapkan sistem budaya pertanian dan pertanakan yang baik misalnya seperti penggunaan pupuk kompos pada kegiatan pertanian yaitu menggunakan pupuk kompos yang sudah matang yang dapat mengurangi pelepasan nitrogen ke udara dan juga tidak mencemari lingkungan dan bahkan pupuk kompos tersebut dapat memperbaiki struktur tanah ya bagi hewan bagi pertanakan yaitu dengan cara mengelolaan limbah dari pertanakan misalnya penggunaan kotoran ternak sebagai pupuk kompos dan juga sebagai biogas ya sehingga gas yang harusnya dilepaskan ke lingkungan dan dapat mencemari lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia misalnya untuk pembuatan biogas dan lain sebagainya Oke nah sekian dan terima kasih pembahasan dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan karena keterbatasan kami dalam menyampaikan materi jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like videonya jika video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol share dan juga jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar sekian dan terima kasih sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati